Halo, selamat pagi Selamat pagi, sobat-sobat semuanya Ketemu lagi sama aku, Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia Menemani sobat cuan Di kali ini di segmen e-talks, ekonomi e-talks Dimana kita akan membahas terkait sinyal defect turunkan suku bunga Seperti biasa kalau hari Senin Aku gak akan sendirian karena akan ditemani sama salah satu equity analyst CNBC Indonesia Yaitu Tasya Natalia Pangestika Langsung aja kita invite ya Sobat cuan kalau ada pertanyaan, boleh banget Oke Kita invite Halo Tasya, selamat pagi, apa kabar? Halo, maaf Baik-baik ini kabarnya Oke Tasya, ini kemarin kan hari September 2004, minggu lalu ya Jumat 23 September Bank Sentral Amerika Serikat itu melaksanakan meeting di Jackson Hole Dan ada sinyal katanya Tenhas Cup Nah kalau menurut Tasya sendiri, sebenarnya isi pidato Jerome Powell ini Apakah ada indikasi kuat mengenai arah kebijakan suku bunga the fat itu sendiri? Oke Jadi menarik ya minggu lalu tuh di Amerika banyak ini lah ya sentimen gitu Dari pertama FOMC meeting terus tiga hari setelahnya kan ini simposium Jackson Hole Dan kita udah tahu kabarnya kan Jumat lalu kalau pakai waktu Indonesia ya dini hari lah pas Sabtu Dan itu bikin marketnya bagus ya karena kalau kita ngelihat kayak crypto terus US futures yang langsung merespon itu kan menghijau mereka Dan emang pidato dari Jerome Powell sendiri kan bilang depan has come gitu kan Tapi tetap mereka akan melihat data ekonomi yang ada ke depan gitu Tapi sejauh ini kalau kita melihat proyeksi pemangkasan suku bunga itu udah makin dekat ya Dan kita harapannya di September mendatang nanti pas FOMC meeting ya Itu akan ada pemangkasan paling tidak 25 basis point lah Oke Jadi kalau kita ngomong yang terkait dengan kalimat the fat sendiri time has come Sebenarnya ada lanjutannya kan Bahwa the fat itu cenderung akan menjaga labor market Nah mungkin Tasya bisa menjelaskan sedikit ya terkait dengan labor market ini Kenapa kiri-kiri the fat mempertimbangkan hal tersebut? Baik labor market tuh kalau kita berbicara soal pasar tenaga kerja ya Ini kan kalau inflasinya sekarang tuh kan sebenarnya udah di level 2% ya Tapi masih di 2% atas 2,9% Belum sesuai target to fat gitu Tapi selain dari inflasinya terjaga mereka harus juga menjaga dari sisi pasar tenaga kerja Pas awal bulan ya Ini kan sempat marketnya crash gitu Karena merespon dari pasar tenaga kerja yang mengecewakan gitu Jadi NFP atau pekerjaan tercatat yang di luar pertanian itu hanya menambah sekitar 100 ribuan pekerjaan Dan itu tuh dibawah banget sama ekspektasi gitu ya Jadi kalau misalnya lowongan pekerjaan itu yang ditambahkan itu sedikit ya Pasti nanti akan memengaruhi tingkat pengangguran Nah makanya bulan lalu itu tingkat penganggurannya kan naik gitu Jadi sekitar 4% naik kalau nggak salah Nah 4,7 Nah disitulah yang membuat dijolak gitu Karena kalau misalnya di atas tingkat pengangguran itu melampaui dari ekspektasi ya Artinya kan disini marketnya takut gitu Kalau misalnya ini biasa berhubungan sama daya beli masyarakat pekerjaan itu ya Jadi kalau daya beli masyarakatnya berkurang gitu ya Sekarang masih di era sekubungan tinggi Inflasi juga yang diharapkan bisa melandai Tapi ya maksudnya belum sesuai target gitu ya Terus apa yang terjadi? Masyarakatnya takut terjadi resesi gitu Makanya disitu Semrl indeks itu sempat naik ke 0,53 Biasa kita tuh ngeliatnya kalau itu tuh di bawah 0,55 gitu tuh Tingkat atau peluang itu yang bikin orang-orang tuh was-was gitu Tapi kalau kita ngeliat sekarang ya Setelah ada beberapa data mingguan yang keluar Kayak klaim pengangguran gitu Oh ternyata kok mulai membaik gitu Nah ini yang membuat tekanan terhadap resesi di market tuh juga mulai reda gitu kan Dan beberapa lembaga kayak Bukhansar juga memperkirakan Resesi juga sekitar 35% gitu Jadi kita berharap itu yang awalnya ya Di awal pekan atau di awal bulan Agustus tuh Pas tanggal 5 aku inget banget marketnya kres gitu ya Apalagi bursa Jepang sampai 20% Itu karena masyarakatnya takut terjadi resesi gitu ya Karena pasar penali kerja yang mengecewakan Tapi setelah selama beberapa pekan ini hasilnya mulai membaik Klaim penganggurannya Kemudian juga lembaga-lembaga menurunkan target untuk prestasi Jadi ini udah mulai ada optimisme gitu Bahwa ya suku bunga nggak mungkin lah kalau dipangkas secara hard landing gitu ya Jadi secara agresif maksudnya ya Ya secara agresif gitu Kayak yang awalnya mungkin 50-70 basis koin Sekarang ya 25 basis koin aja Jadi kalau terjadi soft landing ini Ya inilah yang bagus buat market gitu Karena kita sukanya tuh pelan-pelan dan stabil gitu ya Untuk menjaga market itu berjalan berlindungan gitu Mulai dari pasinya Mulai dari pasar tenaga kerjanya Oke Oke Kalau kita ngomongin ya Market itu kan berfikirnya ke depan ya Mereka akan melakukan action dulu sebelum kebijakan itu keluar Makanya dibilangkan buy on rumor sell Yus 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 gitu ya Nah kita melihat sebelum penurunan suku bunga ini Marketnya udah gerak duluan gitu Baik itu kripto Baik itu emas Baik itu saham Karena memang di XY nya juga kan mengalami pelemahan gitu ya Kalau di XY mengalami pelemahan Dan US Treasury Yusnya juga mengalami pelemahan Kasian melihatnya Seberapa bertahan sih Kenaikan-kenaikan risk aset ini Sampai di bulan September Berdasarkan dari bank on rumor sell news nanti Apakah justru ketika dapat menurunkan suku bunga Itu akan dijadikan moment taking profit Untuk mereka-mereka yang Yang view investasinya itu jangka pendek Sebenarnya kalau kita ngelihat market itu Semuanya forward looking ya Suku bunga pastinya akan bagus gitu Apalagi ini dinantikan banget Tapi yang perlu kita tahu adalah Pemangkasan suku bunga itu kan untuk memacu likuiditas ya Artinya sebenarnya marketnya itu Enggak baik-baik aja gitu Pasti akan ada kontraksi di situ Dan kita melihat juga bahwa IHSG kita all time high Beberapa kali Terus emas juga sama all time high Jadi aku malah berharap bahwa Koreksi mungkin masih ada ya Karena kalau di suatu pasar gitu ya Maik terus signifikan Itu tentu gak sehat ya secara teknikal Jadi aku lebih melihat Kemungkinan koreksi dalam jangka pendek itu Masih ada mengantisipasi lah Bahwa keadaan market itu Atau ekonomi ya Sebenarnya masih ada goncangan gitu Dan ini kan sebenarnya Hasil dari Symposium Jackson Hole ini Masih dalam pidato ya Kita masih menanti FOMC meeting yang Bener-bener gitu loh Itu akan Tok hasilnya apa Jadi ini juga masih dalam Momen with NC gitu Dan kita perlu mengantisipasi juga Nanti data-data ekonomi yang akan rilis Seperti ini kayak inflasi PCE gitu ya Kemudian Juga klip pengamburan lagi gitu Gimana pasar tenaga kerjanya Dari Indonesia juga Kalau kita berbicara soal pasar keuangan Juga dihadapi oleh isu politik ya Walaupun sebenarnya gak terlalu efektifikan Tapi tentu ini kita antisipasi juga Karena ini udah diterima kadal Kalau di US akan ada election juga Sama di Jepang juga akan ada election September Dan mungkin aja bisa pengaruhi suku bunga yang ada di sana Tergantung nanti bagaimana Apakah suku bunganya akan ada intervensi politik lagi Karena kalau misalnya suku bunga Jepang Ada intervensi politik lagi suku bunganya naik lagi Bisa membuat pasar Sahang dan juga crypto itu mengalami goncangan lagi Oke, ini kita kalau ngomongin IHSG Tasya Kita tahu Semenjak di XO itu mengalami peremahan Apalagi kemarin pas Jackson Hole Di XO itu DXO itu ini ya Sobat Cuan Indeksnya Dolar Amerika gitu Nah, kalau di XO nya tuh kemarin Jackson Hole tuh turun dari 102 jadi 100 Gitu kan Yang dimana berarti kan Ya Rupiah kita harusnya akan lebih menguat lagi Nah, biasanya kalau Rupiahnya itu menguat Aliran dana masuk asingnya tuh kan Banyak gitu ya Dan kalau kita lihat Sorenan buyingnya itu Satu minggu terakhir tuh udah 5,6 triliun Tasya melihatnya seperti apa sih Apakah Aliran dana masuk dari Investor Global ini Masih akan terus bertahan Atau mungkin aja Akan ada slowdown dulu di bulan September Kalaupun iya Kira-kira apa alasannya Oke Kalau menurut aku Bagi rupiah kita dulu ya Prospek menguat aku masih ngeliat masih ada gitu Bahkan kalau kita Apa Melihat target pemerintahan di sekitar Atasnya kan 1500 ya Ya aku masih cukup optimis lah Itu masih masih tercapai Gak dalam waktu dekat ya Karena kalau kita melihat Mungkin September kan Isu-isu pilkada, politik Itu masih akan tinggi Kemudian juga kita masih dalam Memenuhi tensi suku bunga gitu ya Aku lebih melihat koreksi ada gitu Karena Kita liatlah pekan lalu Rupiah itu menguatnya pesat banget gitu Dari 16.000 sekian Langsung terjun ke 15.400 Bahkan itu terkuat sejak 2020 Kalau nggak salah ya 3 tahun atau Apa Beberapa Ini lalu Dan aku melihat Kurang sehat gitu Kalau pergerakan itu terlalu cepat Iya 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 Masar itu lebih suka kestabilan ya Jadi kalau misalnya Menguat terlalu cepat Atau melemah terlalu cepat Itu akan Menjadi beban juga Buat pelaku industri Nah kita Berharap Kemungkinan Ya kalau ada koreksi Itu koreksinya normal gitu Kalau di rupiah Kemudian Kalau di IHSG Juga sama ya IHSG itu udah di resisten Tapi sebenarnya kalau kita melihat Emitan-editannya juga Sebenarnya masih banyak yang Belum all-time high juga Kayak yang BNI BNI Kemudian yang Dikeh-dikeh juga Kayak Astra Temkom gitu Jadi sebenarnya momentum upside-nya itu juga Masih ada Tetapi Apa teknikal itu lebih sehat Nah ini kita kalau ngomongin terkenal dengan suku bunga di Amerika ya Tasya Suku bunga di Amerika itu akan jadi acuan kan turun duluan baru nanti diikuti oleh bank sentral di negara-negara lain termasuk di Indonesia Itulah yang menyebabkan sebenarnya Itulah yang menyebabkan sebenarnya US dollar tuh mengalami kelemahan Nah Tasya boleh nggak sih kasih tips gitu ya Berarti sebenarnya emitter-emitter yang terkait dengan US dollar ini di Indonesia Cara-cara tuh yang diuntungkan yang karakteristiknya tuh seperti apa sih Yang misalnya sebelumnya ketika si dolarnya ini menguat dia mempengaruhi bottom line atau laba bersih perusahaan Tapi dengan melemahnya US dollar itu sendiri Kan tentunya akan membuat rugi kursnya itu berubah misalnya menjadi keuntungan atau berkurang gitu Sehingga mempengaruhi bottom line Oke Jadi kalau kita berbicara apa US dollar ketika melemah gitu ya Biasanya kan akan menarik dan asing terutama ke emerging market jadi rupiah kita menguat Nah apa aja emittan yang diuntungkan ya ketika rupiah kita menguat Nah kita berkaca dulu nih di awal tahun itu kan rupiah kita melemah banget gitu kan emittan-emittan yang kena tentu Yang dia sensitif gitu ya kalau misalnya bisnisnya dia impor gitu Kemudian ada juga mereka yang punya utang denominasinya dollar Nah mereka pasti akan tertekan banget nah emittan apa itu Kalau aku bisa spill dikit ya misalnya kan itu banyak ya mesti emittanya ya Contohnya kalau di consumer goods ya Yang punya utang dengan denominasi dollar itu kayak grupnya indofood gitu Nah itu mereka itu pergerakannya kalau aku mengamati ya dalam beberapa tahun belakang ini Jadi ketika rupiahnya menguat mereka akan dapat untung dari selisih kursi Tapi kalau mereka pas rupiahnya melemah banget Nah mereka juga akan dirugikan gitu dan ini juga terefresi di harga sahamnya gitu Jadi mungkin bisa dicek-cek tuh teknikannya apakah udah ada kumulasi Yang impor itu biasanya ini ya obat-obatan ya bahan baku impor Ya impor itu healthcare gitu Terus biasanya kalau dikonstruksi mereka yang punya bahan baku impor itu Karena kan kalau konstruksi banyak tuh yang misalnya karpetnya Atau misalnya kayak buat wallpaper kayak gitu tuh banyak yang impor juga Kemudian dari sisi consumer safety atau retail Kalau bisnis retail itu juga banyak yang impor gitu Kayak misalnya S hardware gitu ya Nah jadi mungkin mereka akan diuntungkan jadi beban impornya lebih lengan gitu Kemudian kalau yang terkait suku bunga juga Karena kan tadi kalau USD-nya melemah, indeks dollar melemah Itu kan disebabkan karena suku bunganya yang turun Nah kalau kita bicara soal suku bunga ada juga yang emiten-emiten sensitif gitu ya Sama suku bunga jadi kalau ketika suku bunga diturunkan mereka akan diuntungkan Ya contohnya dari sektor properti gitu Karena properti kan mereka banyak APR ya Harapannya kalau suku bunga nanti turun Ya mereka akan dapet inilah gairah dari minat kredit lagi Ya kurang lebih gitu sih yang aku buat sekarang Oke menarik menarik Nah kalau pasar obligasinya Pak Isha melihatnya gimana nih? Pasar obligasi ini harusnya nanti ini ya akan terreflexi Jadi kayak dari US Treasury-nya nanti gimana Terus nanti terreflexi ke Indonesia juga Tapi aku melihat gila langsung kemarin terakhir ya Hari Selasa Pekan lalu Itu aliran asing tuh gede banget masuk Dan itu kayaknya tertinggi sejak 2022 gitu Dan kita melihat bahwa oh berarti minat asing ini udah Udah bagus nih masuk ke Indonesia terutama di obligasi kita gitu ya Bahkan US Treasury kan juga yield-nya kan udah makin turun Iya Jadi yield itu sama harga berbalik arah ya Jadi kalau tidak turun harga makin naik Harga makin naik artinya minat investor tuh Makin suka gitu ke obligasi gitu ya Jadi aku melihat untuk market obligasi Harusnya akan bergerak ya seiring dengan Nanti kalau suku minat akan dicurunkan Apalagi memang secara teori dan secara historis Semakin rendah yield obligasi itu Market harinya akan makin rendah ya teman-teman Karena investor global Atau institusi akan melihat imbal hasil Ketika imbal hasil dari obligasi pemerintah itu Sudah tidak begitu menarik Mereka akan cari Instrumen yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi gitu Jadi sekarang kalau nggak salah 6,6 ya Yaud obligasi 10 tahun kita Bisa diangkat rendah tuh dibawa 6,5% lah Akan makin kencang tuh nanti Walaupun tetap di tengah jalan Sobat Cuan harus pahami akan ada volatilitas ya Karena itu adalah market yang sehat gitu Tapi ketika volatilitas terjadi Nggak usah terlalu kejauhan mikirnya gitu Contoh kemarin nih demo gitu ya Banyak yang DM sama aku Mereka langsung nanyanya tuh terkait Kalau krisis ekonomi dan lain-lain Menurutku itu kejauhan gitu mikirnya Karena kalian harus tahu dulu demo itu Bukan berarti akan terjadi krisis ekonomi gitu Kalau market yang dikasih turun itu Waktunya kalian membeli saham-saham yang fundamentalnya sehat Terus kalian hold aja gitu Jadi nggak usah mikirin nanti mau Prismond dan lain-lain Pokoknya kalau turun ya udah kesempatan Namanya juga market kalau lagi turun Pasti itu yang keluar berita buruk gitu Jadi itulah siklus market ya Nggak usah Dilihat tuh terlalu berlebihan gitu Karena kalau ketakutan nanti misalnya Terlalu berfikir Oh nanti kalau habis beli Tambah turun lagi gimana Nggak beli-beli kamu Makanya Akhirnya banyak yang ketinggalan momentum kan Dua bulan hari ini Akhirnya baru FOMO beli banking tuh sekarang Yaitu giliran pas turun waktu itu Pada takut beli Malah kebanyakan tuh cut loss Kebalik gitu Mindsetnya kebalik Harusnya ketika turun kamu Kalau mau investasi itu beli Gitu Ketika pas naik ya kamu Harusnya what and see gitu Gitu sih pesan dari aku Oke nasihat ini waktunya Hari ini sobat cuan aku mau diingatkan Tanggal 31 Agustus Akan ada kelas cuan 3.0 Langsung aku yang ngajar Nanti kita akan belajar terkait Top down analisis Jadi kalian akan belajar Analisa saham secara lebih mendalam Harga kelasnya cuma 50 ribu aja Link pendaftarannya bisa kalian Klik di link bio Instagram Cuap Cuap Cuan Nah jangan lupa untuk join komunitas kita Di telegram juga Linknya itu gratis ya Untuk komunitasnya Ada di Instagram Cuap Cuap Cuan Terus juga Apa namanya Aku mau ngingetin Untuk follow Instagram Kita coba Meskort Cuan Dan juga CNBC Indonesia Subscribe YouTube channel kita Cuap Cuan Dan juga CNBC Indonesia Dengerin podcast kita di Spotify Apple Podcast Google Podcast Dan juga CNBC Aku Olimya Luis Financial Experts CNBC Indonesia Dan Tasya Tanestika Kompeten berdiri Bye bye semuanya Bye 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 bye